Ya, Pak Mirsa, bukan hanya mahasiswa yang berunjuk rasa di Gresik, Jawa Timur. Ratusan tenaga pendidik juga menggelar aksi serupa. Ratusan guru honorer mendesak pemerintah daerah memenuhi hak mereka untuk mendapat dana insentif yang belum juga dibayarkan. Untuk kesekian kalinya, guru-guru honorer kembali menduduki halaman gedung DPRD dan kantor dinas pendidikan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tak sekedar berunjuk rasa, para tenaga pendidik ini meluapkan emosinya dan menuding pemerintah tak memperhatikan nasib mereka. Tangis dan amarah tumpah sepanjang aksi unjuk rasa digelar di hadapan para anggota Dewan. Bukan tanpa alasan para guru honorer ini memperjuangkan nasib mereka. Hampir satu tahun dana insentif yang menjadi hak mereka tak kunjung dibayarkan. Padahal seharusnya setiap bulan masing-masing guru honorer mendapat dana insentif senilai 500 ribu rupiah. Bapak Bupati memangku kebijakan di Kabupaten Gresik, kami tidak minta diangkat PNS. Karena kami tahu regulasi PNS itu ada di pusat. Tapi kami minta diikat, diikat dengan perjanjian kerja. Setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa pemerintah Kabupaten Gresik berjanji akan segera memenuhi tuntutan mereka. Dalam waktu dekat, dana insentif guru honorer akan dibayarkan secara bertahap. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto Ainus melaporkan.